Hai baik selamat sore dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam keadaan tidak fit ini kita buat konten untuk kacar lagi untuk yang baru pertama kali penonton atau menemukan video kami jangan lupa like share comment dan subscribe tentunya di channel allstar kecow seperti biasa sebelum kita mengawali video ini kita intro dulu baik langsung saja pada pembahasan atau topik pada segmen kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi kacar yang di rumah sudah bagus dalam artian penataan mulai mandi for doing jemur bahkan krodong sampai kandang semuanya on fire tapi ketika digantangan kacar itu buka paruh dalam artian buka paruh bukan berarti bunyi tapi nyampe lapangan bahasa jawanya itu manggap kalau bahasa Indonesia nya buka paruh tapi tidak bunyi seperti kehilangan vektor baik sebelum kita membahas terlalu dalam tentang hal tersebut saya akan menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi kepada kacar yang pertama kemungkinan ada salah untuk penataan ekstra for doing terutama mungkin pemberian ulat hongkong atau pemberian koto secara berlebihan dan juga ada disebabkan karena mungkin tipikalnya burung itu jadi tipikalnya memang mungkin semi atau bertipe dingin jadi di jalan waktu kita dari rumah ke gantangan itu burung tersebut akan mengalami gelabakan atau gelisah di dalam krodong jadi nyampe di lapangan akan mangap atau buka paruh itu untuk yang selanjutnya bisa diakibatkan karena kacar itu masih butuh untuk melatih dalam artian belum sering untuk fight bahkan kacar yang bagus atau sering juara pun kadang-kadang bisa mengalami kendala ini baik menyiasati atau menangani kacar yang model tersebut kami mempunyai beberapa saran ya semoga saja saran kami nanti bisa diterima dengan baik untuk teman-teman para kacar mania sekalian yang pertama mengenai ini voting jadi diwisahakan voting untuk yang biasanya menguatkan istilahnya Vector atau menguatkan birahi itu kalau bisa jangan diberikan di hamin tiga dua atau satu jadi lebih baik dikasihkan setelah setelah mandi mau berangkat atau setelah mandi di lapangan itu jadi jangan sampai memberikan extra voting yang agak istilahnya panas itu sebelum berangkat atau berangkat atau hamil hamilnya kalau hari H saya kira tidak apa-apa untuk yang kedua untuk menyiasati kacar yang karena gelapakan di perjalanan tadi itu kalau bisa kerodong itu dibasahi begitu sampai di lapangan cari yang tenang buka kerodong langsung di ablak dulu jadi di ablak dulu baru kita setelah bunyi-bunyi langsung kerodong lagi seperti kebiasaan teman-teman ditambai extra voting yang penting atau bagaimana yang penting burung itu akan bernyanyi kembali baru kita kerodong untuk menghilangkan buka paruhnya tadi selamat tenang jadi jangan langsung istilahnya langsung di tempat keramaian karena juga ini berhubungan mungkin dengan situasi faktornya jadi kalau langsung di langsung ditaruh di tempat yang bikin dia takutnya nanti dia akan malah jiut nyalinya nanti akan hilang untuk faktornya penanganan selanjutnya itu untuk kacar yang model demikian ini misalkan untuk langkanya yang paling ini gak bisa itu gak bisa coba dari rumah kita rawat seperti biasa tetapi untuk mandinya kita siasati di lapangan jadi begitu jadi dari rumah mungkin kita penguatan voting saja tetapi untuk mandi kita di lapangan setelah itu kerodong jangan sampai kering jadi biar bisa suhunya terus stabil sampai mau ngantang bahkan setelah ngantang pun langsung kita redam tetapi saya kira untuk setelah sesi pertama saya kira sudah tidak tidak akan buka paru lagi atau tidak akan mangap karena sudah punya nyali untuk burung ini jadi kesimpulan kami untuk kacar yang buka paru ini yang pertama itu dikarenakan gelisah yang kedua juga bisa dikarenakan karena tidak kuat panas jadi pintar-pintar kita untuk menangani hal tersebut jadi begitu untuk kacar ini biasanya tidak memandang kacar itu kacar ini tipikal dingin atau tipikal panas atau yang semi atau tidak bahkan yang super kacar pun tetapi kalau menurut kami itu sudah mangap atau sudah buka paru sebelum main dalam artian kayak mosmosen ya itu itu sama saja kalau menurut kami itu seperti kalah sudah kalah setengah itu jadi itu penanganannya ya namanya kacar dibikin ruwet juga ruwet dibikin tidak misalnya juga tidak jadi tergantung untuk teman-teman joki untuk teman-teman penikmat kacar kalau menurut kami ya itu jadi kita dihinkan kacar tapi stepnya atau tahapannya harus kita harus kita tata dengan baik mungkin itu sedikit saja masukkan semoga bisa bermanfaat juga bisa membantu teman-teman mungkin bagaimana solusi untuk kacar yang mempunyai kendala mangap atau buka paruh sebelum dikantar tidak banyak yang kami sampaikan sedikit mungkin itu tips dari kami untuk menangani kacar yang mangap atau tidak bunyi tapi mangap sebelum dilombakan sehat sukses selalu buat teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati